Oke teman-teman jumpa kembali bersama saya di Serabutan Channel Semakin ke depan saya lihat perkembangan kelas D amplifier Indonesia semakin berkembang pesat Terbukti dari banyaknya para pendatang baru Para pemula yang mencoba kelas D amplifier dan bisa menemukan kenyamanan dan kepuasan Oleh karena itu beberapa kali pun juga saya menemukan beberapa pertanyaan Artinya ini pertanyaan yang berasal dari pemula pastinya Yang mesti harus saya luruskan sehingga teman-teman itu tidak tersesat Nah ada pertanyaan yang harus saya jawab disini Pada video-video saya saya menemukan pertanyaan seperti ini teman-teman Power itu bisa dipakai pada tegangan 110V tidak ya Seperti itu kira-kira Ada yang bertanya bisa tidak untuk tegangan 120V atau 130V Nah ini harus diruruskan karena kalau cuma saya jawab di komentar pastinya itu terbatas Dan tidak bisa menjawab unek-unek atau pertanyaan dari teman-teman semua Nah sebegini teman-teman ya Memang kebutuhan power amplifier kelas D ke depan ini semakin pesat Sehingga mungkin yang biasanya menggunakan tegangan standar 90V itu dirasa sudah kurang ya Untuk memenuhi kebutuhan telinga dan tren yang sekarang ini memang gila-gilaan Tentunya harus di upgrade ke heat voltage atau tegangan tinggi Nah disitu permasalahannya bahwasannya ya Kelas D amplifier itu memang punya potensi bisa bekerja di banyak besaran tegangan Dari standarnya 90V mungkin bisa di upgrade ke 100V, 110V, 120V, 130V, dan seterusnya Bahkan 150V Nah jadi kembali pada pertanyaan yang tadi bisa enggak Sumpah mah ini ya kadang-kadang saya mengupload video power amplifier Di 2K5 atau di 1K5 atau 32000 Itu ada pertanyaan seperti ini Bisa enggak bang itu dipakai untuk tegangan 110V Jawabannya bisa dengan satu catatannya Pastinya dengan satu catatan Begini ya Rata-rata power amplifier yang dijual di pasaran itu Bekerja di tegangan standar 90V Terkecuali teman-teman atau penjual memang Menyediakan dengan spesifikasi tegangan yang lebih tinggi Atau teman-teman sendiri yang memesannya Jadi kalau teman-teman sempah mahnya beli power amplifier ini ya Di online TIGER 2800, TIGER D2K8 ya Ini pastinya Si penjual itu memang mendesainnya itu di tegangan standar 90V Jadi jangan coba-coba dinaikkan tegangan ke 130V Jadi saya katakan semua varian itu bisa Di upgrade Dengan catatan kita juga bisa upgrade komponen-komponen yang ada Jika pada PCB bawa standar itu Biasanya memang itu untuk tegangan 90V saja Jadi kalau untuk tegangan yang lebih tinggi Itu juga ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan Semisal penggantian MOSFET Untuk MOSFET tegangan tinggi itu beda Untuk tegangan standarnya itu di 90V letak-letak di 250V Atau IRF-250 IRF-260 IRF-4227 dan sebagainya Itu untuk tegangan 90V Jadi untuk tegangan di atas itu Pastinya kita akan banyak melakukan perubahan-perubahan Tidak serta-merta kita beli online Semisal ini kita beli Kemudian sampai di rumah kita Masukkan tegangan tinggi Itu tidak boleh seperti itu Mesti rusak ya Jadi pada intinya Kelas D amplifier apapun tipenya Baik hal-brick atau full-brick Itu berpotensi bisa kita upgrade ke tegangan tinggi Asalkan kita paham cara melakukannya Nah seperti ini misalnya Di 2K8 ini menggunakan 4 MOSFET Ini bisa kita upgrade 120-130 bisa Yang pastinya Tidak saya jelaskan disini Karena ini memang hanya sebagai pandangan-pandangan saja Untuk video kali ini teman-teman Tidak membahas secara Apa namanya Secara-secara perakitannya Tidak Teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya Mungkin saya merakit power amplifier di tegangan tinggi Itu untuk referrinya bisa ditonton disitu Untuk tegangan Tinggi Biasanya Untuk full-brick itu Kalau saya pribadi sudah menggunakan PCB seperti ini Jadi MOSFETnya sudah 4 biji Eh 8 MOSFET Masing-masing rail itu menggunakan 2 MOSFET 2-2 sepasang-sepasang sudah Untuk tegangan tinggi Jadi ini memang untuk PCBnya pun memang sudah didesain Untuk tegangan tinggi teman-teman Karena disini dia sudah menggunakan layout dengan jarak sepasi antara tegangan PSU-nya itu Pin PSU-nya itu terhadap ground itu sudah agak jauh sepasinya Agak lebar Seperti itu Beda dengan yang D2K5 Seperti ini Ini memang mungkin desain awalnya untuk 90V Sehingga disini Untuk pin tegangannya VCC Tegangan positif negatifnya itu Dia memiliki jarak sepasi yang tidak Yang apa namanya Yang tidak lebar Artinya mepet ya Terhadap grounding Itu pun harus juga menjadi perhatian Jadi kalau memang terpaksa untuk D2K5 ini Kita bikin tegangan 130V Sumpah mal Kalau saya pribadi itu akan Ini Akan melepas Akan kita potong Bukan potong ya Kita Lepas jalur groundingnya ini Kita berikan sepasi yang cukup Sehingga antara Jalur fuse Jalur soket Skun Dengan ground itu tidak terlalu mepet Karena pernah dulu Saya juga menemukan permasalahan D2K5 itu Di 90V saja Saat lembab itu Dia ada percikan Karena memang terlalu mepet Dengan grounding Seperti itu Kemudian di 1K5 Juga saya pernah bikin 130V Pernah Untuk Di 1K5 ini Sepertinya Cukup ya Untuk tegangan 130V Lebih Sepasi jaraknya Antara tegangan Rail PSU nya itu Terhadap ground itu Apa namanya Sudah cukup lebar Seperti itu Nah jadi seperti itu Untuk pertanyaan-pertanyaan Yang menanyakan Bisa tidak itu Kita bikin tegangan tinggi Sudah saya sampaikan di depan Bahwasannya Untuk upgrade tegangan tinggi itu Kita harus menyesuaikan Komponen-komponennya juga Terutama pada Mosfet Terus pada Resistor Sun Dan sebagainya Termasuk Nanti kita Setting untuk The time nya Jadi silahkan Tonton video-video saya Sebelumnya Yang mungkin Sedang membahas Selagi membahas Perakitan power up Previer Untuk tegangan tinggi Jadi Sehingga Dengan Apa namanya Dengan Penjelasan ini Terutama bagi yang Pemula itu Tidak Apa namanya Tidak Tidak Sembarangan Untuk Menaikan tegangan Pada power up Previer yang dibeli Ketoh Kalau memang Teman-teman Ingin Rencana Untuk tegangan tinggi Di atas 90V Sebaiknya Kalau memang Memesannya Itu Ya disampaikan Kepada perakitnya Untuk Spesifikasinya Tegangan Tinggi Sesuai yang Dikehendaki Jadi perakit itu Sudah paham Harusnya Power itu Yang didesain Untuk Tegangan Tinggi Karena Kelas D itu Memang Identiknya Tegangan tinggi Teman-teman Rata-rata Juga Dulu Yang terjadi Itu Terusakan Kelas D itu Diakibatkan oleh Tegangan Yang tidak Sesuai Memangnya 90V Yang Di online Itu Rata-rata Standarnya Di 90V Kemudian Kita Supply Di Tegangan 63 Tegangan 70 Ya itu Sudah kurang Teman-teman Kalau Kalau Kelas D Amplifier Kurang Tegangan Itu Bukan 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 Apa Namanya Bukan Suara nyandain Nah Tapi Bisa Langsung Ambruk Jadi Ini Perlu Diingat Sebagai Catatan Bahwa Kelas D Itu Kalau Kekurangan Tegangan Tidak Mencapai Pada Ketentuan Yang Ditentukan Itu Bukan Sember Atau Gimana Tapi Sudah Langsung Terbakar Biasanya Rusak Teman-teman Rusak Oleh Karena Itu Beda Dengan Kelas Kelas AB Biasanya Sumpah Manya Memang Tegangannya Kurang Tidak Akan Rusak Paling Mungkin Suaranya Cacat Atau Diputer Dikit Sudah Clip Seperti Itu Kalau Kelas AB Memang Berbeda Kelas D Kalau Sudah Tegangannya Cukup Mantap Teman-teman Awet Dan Bandal Nah Sekira Mungkin Ini Bisa Menjadi Pertimbangan Pertimbangan Referensi Referensi Untuk Teman-teman Semua Yang Mungkin Berpikiran Untuk Membuat Kelas D Am Refire Para Tegangan Tinggi Jadi Intinya Tidak Boleh Sembarangan Kelas D Apapun Tipenya PCB Dari Manapun Itu Ada Potensi Bisa Untuk Kita Gunakan Pada Tegangan Tinggi Dengan Catatan Teman-teman Sudah Paham Cara Melakukannya Intinya Tidak Boleh Sembarangan Harus Sesuai Dengan Spesifikasinya Spesifikasi Komponen Tipe Part Part Yang Dipakai Ya Mungkin Itu Aja Untuk Kali Ini Teman-teman Ini Adalah Apa Namanya Ini Sepasang Akan Dikirim Ke Sulawesi Selatan Inilah Orderan SMPS Dan Sekalian Service Ininya Amplifier Mudah-mudahan Video yang Sederhana Ini Bisa Menjadi Manfaat Dan Tambahan Pengetahuan Untuk Kita Semua Terima Kasih Sudah Selalu Mendukung Channel Ini Sehingga Sampai Detik Ini Selalu Tetap Berkembang Dan Mudah-mudahan Lebih Bagus Lagi Kedepannya Kita Akan Berjumpa Kembali Di Waktu Dan Kesempatan Yang Lain Terima Kasih